Saudara imbawan pemerintah untuk warga agar tidak mudik lebaran dikritik. Karena pemerintah diminta tidak hanya sekedar mengimbau, tapi membuat aturan yang tegas, melarang mudik di tengah pandemi corona. Dan jika masyarakat tetap mudik, tidak hanya memperluas risiko penularan COVID-19 atau corona, tapi juga memberikan dampak secara ekonomi dan juga sosial. Namun, bagi warga yang memilih tidak mudik, apakah ada insentif dari pemerintah? Inilah pembahasan kita dalam dua arah malam hari ini. Dilema mudik lebaran bersama saya, Sidi Sestirah. Hadir di dua arah, tapi dalam kondisi yang berbeda. Ada dua nar sumber yang hadir di studio. Yang pertama adalah Pak Fajlram, Gubernur Jogja, dan juga Mas Bima Yudistirah, ekonom dari Indef. Selamat malam, Pak Ganjar. Selamat malam, Mas Bima. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama dua arah. Ya, selamat malam. Saya akan langsung ke Pak Ganjar untuk ingin tahu apa perkembangan terkini dari Jawa Tengah terkait dengan jumlah pemudik. Sampai sejauh ini, Pak Ganjar, sudah ada berapa orang yang terpantau oleh Pemprov Jawa Tengah? Jumlah pemudiknya? Bagaimana? Pengawasannya ketika mereka tiba, baik di terminal, di bandara, atau melalui moda transportasi yang lain, hingga mereka tiba ke desa mereka, akan diawasi seperti apa oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Ya, teman-teman bupati wali kota, mereka melakukan pengecekan ya, satu persatu ketika turun dari turunnya belum, karena ini kami komunikasi dengan Pak Doni dan Pak Doni. Untuk disolasi, tapi pertanyaannya ketika nanti mudik lebaran, jumlah ini akan berkali-kali lipat, orang yang mudik ke desa-desa di Jawa Tengah. Kemudian juga, pasti ada orang yang menolak, kita sudah tahu di Solo, bahkan ada yang menolak untuk disolasi. Antisipasinya akan seperti apa untuk menghadapi mutrik lebaran ini, Pak Bajar? Ya, kan tidak mudik, kita kan sudah bicara tidak mudik, jangan mudik begitu ya. Ngomong, nggak mencegah, nggak mengedukasi, maka kita tugasnya adalah melandaikan kurva itu, agar kemudian semua tidak masuk rumah sakit. Nah, ini yang kemudian ada social physical distancing, pakai masker, jaga jarak, terus kemudian cuci tangan, hidup sehat, dan sebagainya. Nah, hari ini, Pak, dari beberapa yang kita lakukan ini, jangan salah ya, di level kami di desa beberapa sudah dibagi. Desa itu sudah membagi, beberapa kabupaten sudah membagi, terus kemudian yang tidak pakai anggaran negara sudah membagi, sudah, hari ini sudah. Nah, sekarang tinggal kita bicara data, maka Mas Bima tadi menurut saya bagus, kenapa harus sinkronisasi data di awal saya sampaikan, agar tidak ada freerider satu, agar tidak ada yang mau overlap. Ini sudah ada pegari desa, ada pedik, tetap saja di sana, kalian boleh video call dengan keluarga, dengan saya. Sampai jumpa.